hai hai welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel youtube ayin asuyin hari ini aku bikin tutorial lagi kolaborasi dengan murid aku maafkan karena sebelum ini enggak upload video ya karena aku emang lagi sibuk banget ada job wedding ada private class setiap hari jadi bener-bener agak susah cari waktu untuk edit video disini aku pakai serum dulu dari makeover terus aku pakai in pelembab ini pelembabnya aku pakai base Ultima moisturizer yang moisture lotion warna green inget ya hidungnya enggak usah terus bagian area T nya kalian bisa pakai primer yang mengandung apa namanya bisa untuk mengecilkan pori-pori atau menyemarkan pori-pori nah oh iya disini mohon maaf banget kalau cahaya videonya tuh kayak agak kayak ke hitam gitu karena aku juga enggak tahu ini di videonya sebenarnya aslinya enggak kayak gini ya guys ini di videonya jadi kelihatan kayak abu-abu gitu aku enggak tahu ini settingan kameranya atau gimana atau pas nge-import terus dia ke resize atau gimana aku enggak paham yang jelas ini aku udah maksimal banget ya ya untuk foundationnya aku mixing Ines yang nomor 01 sama LT Pro smooth corrector nah kalian bisa pakai concealer juga di bawah matanya atau misalnya kalian merasa bawah matanya itu apa ada mengelupas jangan dikasih concealer ya langsung dikasih foundation yang padat pakai jari aja di blend pakai tangan ya Nah setelah pakai concealer kalian pakai in bedak tabur ke seluruh area wajah disini aku makeupnya temanya makeup untuk pre-white ataupun bisa untuk braids made ya jadi makeupnya itu simple tapi hasilnya tetap cantik Hai gitu bedak tabur yang disini aku pakai Ultima yang netral mungkin disini kesannya kayak keputian banget tapi sebenarnya aslinya tuh enggak ya jadi ini tuh nanti warna tonenya tuh sama kayak warna kulitnya si modelnya lebih terang dikit tapi enggak terang banget gitu bedak padatnya aku pakai makeover yang nomor 02 sama 03 kalau misalnya kulitnya itu lebih cenderung sama matang lagi bisa pakai yang 08 ya untuk area highlightnya ini dikasih di area hidung dahi sama under eye aja nggak usah semuanya Oh ya untuk alisnya ini aku bingkai dulu karena aku mau apa ngajarin ke murid aku untuk titik-titiknya kalian bisa ikutin aja pokoknya kamu bikin alis tuh nggak usah melengkung ya jangan melengkung jangan sampai melengkung kalau bikin alis itu naik tapi enggak terlalu naik banget jadi landai gitu nggak boleh yang kayak terlalu mendukik gitu alisnya nah ini aku titik-titik setelah dititik-titik kalian bisa tarik dari titik satu ke titik lainnya habis itu kasih sabun alis disini sabun alis rekomendasi aku adalah kiss beauty Oh ya mohon maaf banget ya ini aku lagi pilak biasa kalau malem sama pagi pilak jadi ya suaranya kayak gini terus jangan lupa dispuli ya guys ini rambutnya tuh turun banget jadi agak aku naikin biar nanti jadinya alisnya itu bagus gitu Oh ya untuk menekan rambut alisnya ini kalian bisa tekan pakai kuas pulinya atau pakai gagang spuli yang ini yang tanggainya itu harus sampai nempel supaya apa supaya ketika dikasih brow powder sama dikasih broid itu kalian bisa enggak terlalu gede gitu ukurannya jadi aku tetap aja biarin kayak gini dulu nanti bisa kita rapiin sama foundation juga enggak 문제가 pick it you then aku mamา selamat menikmati selamat menikmati seluruh wajah terus eyeshadow nya disini aku pakai sada kalian simak aja nih eyeshadow nya super simple banget kalau kalian mau beli eyeshadow nya nanti link nya aku taruh di bawah ya guys selamat menikmati untuk glitter novo nya ini juga kalian bisa beli di shopee aku taruh link nya di bawah ya nanti terus eyeliner nya jangan lupa abis itu kita jahit bulu mata satu bulu mata aja aku pakai bulu mata hn28s punya yang belum buat tahit terus menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak naik jadi kalau ngejahit dulu mata itu jangan takut buat neken karena harus ditekan aku benahin ke merah posisinya terus under eye nya biar tidak terlalu mencolok aku kasih warna nude dan untuk shading nya ini aku pakai Y.O.U ini aku favorit banget sih Y.O.U shading ya Allah warnanya itu cakep gitu loh tidak yang coklat banget tapi tidak mudah banget juga juga jadi buat yang kulitnya sama tentu bisa masuk tapi enggak tahu kenapa ini sorry banget kameraku tuh kayak apa ya kontrasnya tuh kayak tinggi banget jadi kayak warnanya cembeng-cembeng padahal sebenarnya aslinya tuh enggak kayak gini guys kau juga baru sadar ketika ngedit video kenapa warna kameranya jadi kayak begini padahal aku tuh nggak pernah ganti-ganti settingan aku itu auto nggak pernah bisa ngeting kamera dari dulu nah ini blush onnya aku kasih di apa pipi terus aku blush onnya tadi pakai kalau nggak salah pakai Sivana terus eyeshadow nya aku bikin agak keluar dikit dari garis matanya aku pakai warna coklatnya sada tadi terus aku tambahin glitter Inna Ayo Ayo untuk pearl lipstickan sorry di kamera aku juga rada ngeblur ya Allah aku tuh soalnya sempetnya tuh bikin video kayak gini guys ini aku kasihin blush on dulu yang tadi aku pake di pipi terus aku pakein lt pro 06 terus aku pakein after beauty yang madam yang merah ya kayaknya bisa pake lip cream apa aja dan semoga kalian suka ya maaf kalo videonya kurang maksimal tapi emang banget kalo gak di upload pokoknya i'll see on my next video ini tutorial hijabnya aku rekamnya pake handphone jadi aku kasih tau seadanya aja makasih guys untuk link beli jilbabnya nanti aku taruh juga di description box semoga bermanfaat tutorialnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati